terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali salam sehat tentunya bagi kita semua pada kali ini saya akan mencoba untuk komunikasi HMI Kinco menggunakan dengan komunikasi dengan PLC jadi nanti kita karena tidak ada hardware untuk HMI kita hanya pakai simulasi di PC atau laptop yang langsung di connect dengan PLC VTEC jadi di video sebelumnya ini kan sebagai untuk full strain output jadi kita bikin HMI nya oke HMI Kinco ada dua macam ya ada pakai yang HMI ada yang Kinco di tool kita pakai di tool oke kita close dulu kita bikin baru disini new project semisal adalah TTO VTEC kemudian kita pilih HMI modelnya disini yang paling umum adalah GL070 misalkan GL070E ada ethernetnya next oke kita finish ini saja ini adalah HMI nya oke kita pilih PLC nya kita pilih VTEC disini VTEC FB kita tarik drag disini saja ya kemudian karena ini adalah RS232 berarti kita pilih di RS232 disini ini di COM2 ya nanti kita sesuaikannya COMnya dan kita konektornya adalah serial oke kita tarik disini dan ini kita tarik disini ya semisal oke berarti sudah nyambung juga sudah nyambung kemudian kita set dulu di COM2 karena COM0 adalah 232 422 485 untuk COM2 nya hanya di RS232 oke karena RS232 di COM0 nya nanti misal ini COM0 nya dipakai untuk RS485 boleh kita lihat dulu disini ya kita cek PLC nya kita online kan disini nah ini kan ya COM5 9600 COM5 dari mana berarti dari sini ya device manager ini ya COM5 serial karena USB itu serialnya ke ini adalah COM5 di PC oke COM5 900 parity event data bit nya 7 stop bit 1 oke kita sesuaikan disini COM2 berarti 900 7 event 1 ya 900 event 71 oke ya oke ya oke disini baru kita bikin disini ini misal background nya kita kasih warna hijau oke kita bikin bit 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 disini ini untuk nyalakan ini misal u3 enable enable dari stepper level atau servo on ya m0 y3 ini ini adalah m 0 sepertinya pakai toggle ya seperti saklar oke ya oke kita taruh disini misal kita kasih nama kita tab disini misal enable kemudian ini adalah disable oke kita bikin bitlamp bitlamp nyalakan y3 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 disini oke kemudian bit setting kita taruh disini untuk m1 untuk cw m1 itu kita pakai set ya commentary tag nya misal kita pakai disini int cw sama int cw oke tetap disini oke kita copy lagi berarti m2 ya untuk cw m2 sama reset ya tag nya berarti cw ini tidak cw oke kita copy lagi disini ini untuk relatif m m3 absolutnya m5 ya oke m3 m3 reset tag nya adalah relatif 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 ini kemudian disini ada absolute pulse m5 ya tadi m5 tag nya absolute oke absolute kemudian untuk speed ternyata speed di d 300 speed job speed job berarti kita pakai oke bukan oke nombor komponennya nombor komponen Oke ini berliputnya di 300 D 300 ini pakai 32 bit misal saya patasi di 200 kHz 200 kHz ini saya pakai delapan digit Oke tarik sini font misalkan saya pakai Rek di sini oke ya ini adalah untuk speed dari jog kemudian saya copy saya tarik sini untuk relatif speed relatif itu di ini ya D 304 D 304 D 304 304 oke sama kemudian speednya untuk frekuensinya untuk absolute frekuensi absolute itu di D312 D312 oke sama pembatasannya 200 plus 200 kHz ya oke kita masuk lagi untuk posisi pulsenya posisi pulsenya posisi pulsenya itu di 304 ya ini sorry 308 308 ya 308 berarti ini berarti ini di 308 ini berliput ya 308 jadi numeriknya semisal itu 234 5678 oke sama Sama S S S S Sama ya ini berarti di D D316 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 oke numeriknya sama sama oke ya kemudian posisi suatu N D317 setel間 S D317 Sama 204 D200 D200 Masalah Sama D204 Ini current pulse-nya D204 Oke Oke Nanti pada saat nyala Berarti M10, M11, M12 Sama M13 Misal nih Ini aja ya Ini M10 M10 Oke M11 Oke M12 M13 Oke kita coba Ini Baru kita Compile Kita compile Oke setelah kita compile Kita coba jalankan disini Tools Direct Online Simulation Nah kita pakai Com 5 tadi Dari PC atau laptop Com 5 Kita simulate Ini ya Di Sido connect Kita lihat disini Kita coba enable kan Berarti kalau saya enable Berarti posisi relay ini harus nyala Oke kita coba CW Oke CCW Dengan Prevensi 3000 3 Kilo Relatif Ini untuk relatif 1000 Ini Titik 60890 Misal kita absolute dulu Saya ke Titik 0 Disini Absolute Sorry Ini speednya Frequensinya Nah Ke null Salute Ya null ya Ini adalah current Frequensi Ini current Pulse Titik null Kita coba relatif Disini ya 1000 1000 2000 Sampai terus dia Nah Sampai terus Beda dengan Absolute Null Nah Sebesar ke 3600 Di satu putaran Ya Ya Kemudian Sebesar ke 58 Nah Dari 3600 Ke 58 Speednya kita tambahin Seperti ini 8 Kilo H Ya Oke Kalau sudah Sampai Di 58 Ribu Dia Nggak Bisa Null Misal Speednya Saya kasih 10 Kilo Makin Kenceng Dia Ini Misal 8000 Adalah Tip Pulse Jadi 8000 Kita kasih 5 kHz 8000 25 kHz Semakin Kencang Seperti itu CW CCW Relatif Absolute Seperti itu Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh